Bek Persela Lamongan Edi Gunawan dipastikan memperkuat Borneo FC musim depan. Bergabungnya pemain berusia 32 tahun tersebut secara otomatis menambah kesulitan lini belakang tim dengan julukan Laksar Pesut Mahakam itu. Salah satu kriteria kami mencari pemain di musim ini, adalah berpengalaman dan mau bekerja keras untuk tim. Dan, Edi Gunawan adalah salah satunya, kata Presiden Borneo FC, Nabil Hussein Said Amin. Kemarin, 8 per 12. Gunawan memang syarat pengalaman bersama sejumlah tim besar tanah air. Sebelum ke Persela, dia pernah menjadi skuad utama untuk Persiba Balikpapan, Persebaya Surabaya, dan PSIS Semarang. Nah, yang menjadi nilai plus bagi Gunawan, karena dia adalah putra daerah kelahiran Balikpapan, Kalimantan Timur. Negosiasi kontrak antara manajemen Borneo dengan Gunawan tersebut sejatinya sudah berlangsung sejak dua hari lalu di Jakarta. Namun, mereka baru mendapat kepastian tentang status Gunawan bisa bergabung dengan Borneo itu, sore kemarin setelah mendapatkan surat keluar Gunawan dari manajemen Persela. Terima kasih telah menonton!